Intro Intro Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel VELAK terlengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di HSRWheel Kali ini gue lagi ada di J99 Max Heuh, sirkuit Ada di Karawaci, udah ada OBRI Ada sirkuit, udah tau dong pasti gue ngomong apain Yes, hari ini gue pengen Latihan slalom bareng sama Panutan kita ini Panut, apa ya Panutan mahasiswi-mahasiswi zaman now Mahasiswa juga Ini dia, Mas Jonathan Halo Mas Lu hari ini mau ngapain disini? Mau latihan kan katanya tadi Ada di sirkuit, ada OBRI mau ngapain Latihan? Emang lu mau ngapain? Kita pengen mencoba mempelajari lebih dalam mengenai slalom Wih cakep Gua demen banget ini Memedalami lebih dalam tentang slalom Oke, kalo gitu kita latihan Kita latihan sama-sama Boleh? Karena gue juga belum expert-expert banget Lu juga belum kan? Belum banget, jauh banget Nah ini di belakang udah ada sirkuit Oke J99 Drift Circuit J99 Max Drift Circuit Jadi buat temen-temen Kalo lu emang suka ngebut-ngebut segala macem Jangan lagi di jalan Ada tempatnya, jangan lagi di jalan Kalo bisa jangan di jalan Maksudnya jangan sendiri ajak-ajak gue Gak bercanda Jangan jangan ya Kalo emang kalian suka mobil Suka ngebut-ngebutan Yaudah kenapa kalian gak coba aja terjun ke motorsport langsung Banyak loh motorsport loh Ada touring, drifting, slalom Off-route, rally Apa lagi mas? Apa lagi drag Banyak banget Kenapa gak kalian coba bener-bener Gelutin aja gitu loh Iseng-iseng aja dulu Iseng-iseng ikutan Banyak kok olahraga-olahraga yang murah gitu Nanti lah, nanti kita akan bahas tentang motorsport itu apa aja Apa jenisnya segala macem Sekarang kita mau liatkan dulu Nah di belakang ini udah disiapin soal Soalnya tuh ya Cuma mana ya mas Adit ya Mas Adit Ini kuncennya Kita datengin dari Amrik Soalnya Mas, dari LA ini Dari LA ya Lenteng Agung Mas Adit Nah ini mas Adit dari J99 Max Drift Circuit Mas Lu kan jago mas bikin-bikin soal Iya kan? Pengalaman lah Iya, pengalaman kan bikin hidup orang susah kan? Acap kali Soalnya Kalau di balapan slalom itu Ada yang namanya kon-kon itu tuh kita sebutnya soal Nah Ini jago mas Jago ya? Jago Jago apa tuh? Jago bikin soal Ini harus serius nih Gak boleh bercanda nih Tadi udah selalu bercanda jadi depan Kita serius sekarang Mas Kalau latihan slalom itu kan yang terpenting kita harus latihan zigzag Zigzag betul Terus latihan Delapan Sembilan gak boleh mas Sembilan di Enggak Gak ketemu soalnya gak ada Mereka harus muter terus Terjalan Ini bang sama lapan ya Oh lapan Hoki banget lapan-lapan Tiga, tiga gak bisa tiga? Tiga gak ketemu ujung ya Berhenti kita gak mundur Oh gitu berarti Zigzag Delapan Delapan Tiga enam lima Tiga enam puluh Tiga enam puluh Tiga enam puluh tuh Tiga enam lima aja Tiga enam puluh tuh Tiga enam puluh tuh Muter ya Muter Balik lagi Kalau Sama satu lagi ya? U-turn 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 juga U-turn juga ada yaudah Jadi memang itu ketangkasan tangan Terus juga kita fokus Ngapalin soalnya Itu si penting yang disalom Oke siap Itu kan konsentrasi banget Itu dia Itu yang susah ngapalin Udah ada susah ngapalin Gua juga Dulu aja jaman gua masih sekolah nih Giliran ngapal-ngapalin Kita bubar ya? Engga Gua liat dulu gurunya Gua perhatiin gurunya baik-baik Baru gua nyat nyontek Itu 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 kecepatan tangan juga ya? Iya Ketangkasan Mas Adit Boleh tolong dibantu gak? Boleh Oke Apa? Oke Boleh tapi apa? Boleh apa Kan bantu apa? Soalnya Oh soalnya Ini kan kayaknya sudah terbentuk Ini bekas slalom atau bekas apa ini? Ini sebenernya sih dari perpaduan speed slalom Sama ini aja sama ketangkasan aja Untuk latihan chickennya aja Supaya kecepatan tangannya Supaya tangannya kuat ya Tangannya kuat Sebelah kiri Amat agak besar si kiri Oh iya Rang sebelah kiri Lupa saya Terbalik Kita balik Oke Siap Kita jalanin aja soalnya ya Yaudah kita jalanin dulu aja yuk Oke Siap Kita keliling dulu nih Kita serahkan dulu aja sama Adit Oke siap Silahkan Mas Adit Sambil Mas Adit Nyetel-nyetel Kita siapin dulu mobilnya Oke Di 12 ya nih? Hah? Di 12 ya? Iya boleh Nah Sini Cepetan Ayo ikut Kita ikut aja Karena emang kalo slalom itu Gak ada kesempatan yang buat pake mobil Kalo slalom gak ada kaki dulu ya Iya Kalo slalom nih lu pagi-pagi tuh udah Kita disuruh jalan kaki Ya paling-paling banter lu disuruh pake sepeda Iya Sepeda Kita start dari sisi sebelah kiri Ini bagian startnya kita dari sini nih Sebelah kanan ya Sebelah kanan Oke Langsung start langsung kesini Enggak Oke Cepet dong Finis Bisa Berarti kita cuma tinggal hitung aja Hukuman waktunya aja Bisa dimarahin gua sama panitia Oke berarti Wah ini agak-agak ekstrim startnya ya Agak ekstrim Dari slalom langsung balok ya Langsung balok ya Kalo slalom itu harusnya Connya ada warnanya Ada warnanya Merah dan hijau Ini merah lah ya Merah Abis itu Ya pusing Gue udah bingung nih Ini kita langsung biar teko kiri nih Teko kiri Teko kiri Jauh ya masa Jauh Jadi emang Dengan track yang ada Kita bikin agak speed slalom juga Agak kenceng speednya berarti Agak kenceng loh Tadi selalu dari skon itu kesini nih Bisa gigi dua nih kalo brio Sampai gigi dua nanggung Sampai kanan dalem sini Kita figure eight nih sini Figure eight itu bikin angka delapan ya Ini kita kiri teko kesini Assalamualaikum Sik Nah dari sini bisa lurus ke dua pun itu tuh Aduh Yang ini Ya itu atau Ini ini Oh ini Lalu ini kita rapiin dulu Oke Sini kanan Komuter Kanan masuk ke situ Sini Oke ekstrim Ekstrim Mending ini kita jauhin aja mas Oke Jadi kita bikin 360 di situ Startnya dari situ lagi Oh boleh boleh Gitu Kita modifikasi dulu sedikit Soal yang ada Oke Ini aman lah ya Aman Itu jaraknya juga udah lumayan Sangat Nah ini Sini Ini kita tarik 12 meter Oke Sini Tuh Tau kan betapa susahnya kita kalau mau latihan bikin soalnya ribet ternyata misalnya? ribet mas, makanya kenapa gua bilang kalo misalnya emang suka ngebut apa segala macem daripada main di jalan, udahlah di circuit aja gitu loh berarti tadi kita dari yang puter itu 360, itu merah berarti ya merah itu merah lagi tuh merah, hijau, merah masuknya dari kedalem sini, sini, dari luar masukin lagi, zigzag lagi disitu astaga, naga bener kan jadi pas porsinya disitu muter-muter pas baliknya habis zigzag, kita disiksa kita masuk di dalam mantap di dalam, sini satu, hati-hati mas ya tembok disini kadang-kadang ada magnetnya sering dikinempel gitu mas ya ya tuh lu lihat aja tuh udah berapa mobil jadi korban boleh jadi masuk dari dalam sini ini kita keluar kesini oke masuk kesini ini muter lagi nih ini kita masuk dalam nih oh merah berarti kita masuk dalam, kita puter disini dan tarik finish jadi speednya kita kunci disini untuk masuk finish oke kalau kayak gitu udah apa? udah mulai, udah mulai bingung gak bisa ya kalau cuma sekali jalan iya harus jalan lagi oke udah apa soalnya? hampir ha 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 gua menemenin tapi capek biasanya kalau gua mas, 5 kali 5 kali, sekali itu gua ngapalin soal 2 kali ngapalin soal 3 kali, racing line racing line kayak kesini nih ya berarti gua ambil aja luar dikit atau apakah gua harus naik-naik tangan nah itu racing line 3 racing line 4 braking line yang ke 5 udah simulasi bener-bener nyetir gitu ini kesini tarik lepas kayak gitu oke kalau di slalom itu biasanya sebelum start kita dikasih waktu nih dikasih waktu biasanya pe slalom itu memvisualisasikan dirinya di mobil dengan tutup mata dan ngaparin set set snake, snake kesini kesini jadi lu sebenernya semuasin di kepala lu nih di kepala lu udah bikin soal waduh coba, coba, coba lu merem lu bayangin di mobil coba lu begini, lu bayangin tuh mobil terus arah-arah geraknya kan iya, lu ingetin lu coba lu kan start nih 1 2 terus merem bayangin nih mobil lu nih set masalahnya gua udah lupa nih baru ke kiri udah lupa nih aduh maklum ya umurnya iya kesergin fast online hahaha di slalom itu namanya single driver dan dibutuhin banget apa namanya konsentrasi konsentrasi betul konsentrasi dan ketangkasan dalam berkendara itu dia makanya kenapa gua suka banget sama slalom itu karena menurut gua ya kalau lu udah lah udah fast di slalom ya mudah-mudahan lu di jalan raya tuh pasti lebih aware lah oke gitu loh untuk belok-belok untuk ngerem segala macem karena disini bukan cuma sekedar lu cepet-cepetan lu juga harus pintar-pintar ngerem iya gitu lu juga harus tau apa kaki-kaki lo mobil lo segala macem itu dimana titiknya betul dan ke abis itu arah mobilnya lo mau kemanain tuh lu udah masih tau oke udah ready? ready aja dulu ya udah lu start duluan kalau gitu silahkan bentar gini mas mending mas ikut saya dulu hahaha eh gua pasti jalan pelan dulu nih lu ntar balapan sendiri oncom iya liat dulu oke siap ambil mobil kita liat jpro itu selalu baru kedua kali ini yang kedua yang kemarin sekali itu pun juga cuman sebentar lah waktu itu latihannya bisa lah ya kita gatau mudah-mudahan tembok disini ga bermagnet dengan obri ya soalnya kalo temen-temen liat itu di semua tembok itu kayaknya udah ada tuh apalagi ya bagian situ tuh boi satu tuh dua tuh yang ada j99 nya tuh itu tiga tuh yang ada j99 nya tuh waduh banyak banget korbannya tapi mobil drifting iya mobil selalu belum pernah ada korban ya jangan jangan sampe ada karena ga perlu nabrak sih yoi baik oke sekali lagi thank you mas Hadid thank you juga Aldi kalo lu ga mau ini dulu jalan-jalan dulu aja ga apa-apa jalan-jalan jalan aja jalanin aja jalanin aja dulu kami juga hidup masnya gua masih bingung nih mas gapapa lupa gua soalnya gapapa lu harus dipaksa dipaksa iya lu harus paksa sendiri coba ga saja jalan-jalan sore kemana hehehe gua amal startnya doang ke kiri 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 nih tuh set set dan terlihat dia seakan-akan bingung ya iya bingung sekali dia rupanya lupa lupa dimana situ ayo sini bentar gua temenin dulu deh ikut dulu makanya ikut oke sip sip caos ayo let's go kita pikun nih pikun ayo ayo karena dia masih belum terbiasa kita temenin dulu dia minimal kalau selalu minim melatih apa ya kecerdasan otak kita ya makanya sekarang banyak nih anak-anak muda yang dibawa 17 tahun itu udah salem-salem itu bagus juga gua ga hafal-hafal nih oke kita akan paksa dia untuk hafal guys terus ih sumpah bego banget aparan gua ya jadi jadi malu gua hahaha ini bandai kiri dulu kiri kan diambil kanan mobil ya bener kan ini merah terus kesitu kan iya di hijau kesini doang gua inget terus ke kiri iya disini ntar lu hafal ke tangan nih soalnya speednya nanggung kesono kan iya kesono silahkan kanan iya betul terus kesitu iya kesitu ini bikin 8 ya yoi kesini kan wah ini kesana langsung kesana langsung kesana langsung kesana kesini nah iya ini 360 ya yoi 360 yang ujungnya kesitu muternya 2 sekali doang gini iya udah ujung sana sana ambil kanan enggak enggak dalam dalam kiri kiri nah iya makanya disini harus menarik rem tangan lagi oh iya apa-apa lagi ya iya kalau belok biasa jauh banget tuh kalau belok biasa nah ini zigzak nih iya zigzak atau yang biasanya istilahnya kita bilangnya zigen zigen yoi oke ini iya nicey 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 iya panting barut 360 jonathan dengan honda brio berwarna kundi berhasil menorehkan angka ini tembok 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 ada magnetnya ada magnetnya jenis 50 nah lini coba 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 harus paten sebenernya nggak boleh kan kalau hal ini nggak boleh kan namanya juga latihan makanya kenapa selalu dibilang ada istilah Sunda yang mengatakan praktis make perfect Asyik, iya bener Ya sebenernya gini sih, ga ada yang susah ga ada yang gampang Itu cuma perkara, lu udah terbiasa apa belum? Iya bener sih Iya dong, ya kayak misalnya gini deh bikin video Menurut lu gampang kan? Gampang sekarang Sekarang Tapi kan sampe proses lu ga bisa ngomong gampang kan ada proses yang dimana lu ampe ngetek sampe berpuluh-puluh kali Ya bener Sama halnya dengan kita menyetir Gitu Jadi susah, ujung-ujungnya terbiasa Terbiasa Jadi gimana? Udah mau tes? Coba kali ya? Coba lah, mundur dulu dikit Oke Pas nih Sip Udah loh Iya udah ya Yuk Kenangan Kenangan Wow Ya udah loh dikit Iya 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 Mantap Percobaan pertama Perjalanan pertama Percobaan pertama Percobaan pertama Pegel ya guys ya Gimana kalau kita tukeran dulu Nah Kalau itu baru asal Kita tukeran dulu Jadi satu-satu kita coba ini eh, dia udah hitung waktu dulu ya ini mas oke, agak jauh bikin aja kok mau sampe yang banyak asik ada waktunya tuh 36.13 36.13 oke, oke 3 let's go oke bagus oke oke udah kena gak apa-apa us wah pusin banget pokok guys yoy baby yoy apa wajar nanti lama-lama juga lu akan terbiasa menegang itulah nanti kita akan bahas lebih lengkapnya nanti di pembahasan tentang apa sih fungsi selalu kayak gitu kita lanjutin lagi latihannya sekali kita tutup dulu deh segitu dulu lah ya siap mas pokoknya tunggu aja nanti gua sama mas jonathan kita mau ada satu kolaborasi proyek baru kalian tunggu ajalah nanti seperti apa oke stay tune kalau gitu jangan lupa inget velok inget hasil Assalamualaikum selamat sore sub indo by broth3rmax